Halo selamat siang semua Siang mbak Siang semua Kita lanjut kuliahnya ya Kemarin kita sudah bahas tentang Volume ya Pakai metode cakram Sama metode kulit tabung Metode kulit tabung itu yang ini nanti Yang Nah ini Metode kulit tabung ya Nah sekarang Kita akan bahas tentang Mencari volume Tapi kalau yang terbentuk cincin Kalau diputar bentuknya cincin Ini menjadi cincin Nah kalau cincin berarti Kira-kira bentuknya gimana Kita harus kenarang dulu nih Sama cincin Mungkin ya Kira-kira gitu ya Nah kalau Kalau Metode cincin itu berarti Volumenya gimana Volumenya Berarti Pasti punya Kayaknya kurang besar Saya besarin ya Saya besarin aja Masih hapus Nah gini Jadi kalau cincin Berarti Komponenya apa aja Komponenya berarti Dari sini Sampai kesini Itu R1 Dari sini Sampai kesini Itu R2 Ya Volumenya 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 cincin itu gimana Volumenya cincin itu adalah Volume tabung yang besar Kurangi volume tabung yang kecil Tabung yang besar itu yang ini Yang luar Nah dikurangi volume tabung yang kecil Yang di dalam ini ya Berarti Volume tabung itu apa Luas alas Sekali tinggi Dikurangi Luas alas Sekali tinggi Ya Volume yang besar Kurangi volume yang kecil Nah yang besar itu apa Luas alasnya berarti P Yang besar kan Jari-jarinya R2 ya Berarti P R2 T T nya sama ya T nya Tinggi tabung yang besar Sama tinggi tabung yang kecil Sama kan Dikurangi P Yang kecil Yang kecil jari-jarinya ini Tabung yang kecil Nah R1 P R1 R1 kuadrat T nya juga sama Nah ini berarti Kalau saya keluarkan P D Jadi dia jadi R2 kuadrat Min R1 kuadrat Jadi kalau Bentuknya cincin Bentuknya cincin Volumenya adalah P D Min jari-jari yang besar Kuadrat Dikurangi jari-jari yang kecil Dipuadratkan Nah sekarang coba Kita coba Ke soal ini Kita pura-puranya Tidak tahu gambar ini Tentukan volume Benda padat Yang diperluh dengan Memutar Daerah yang dibatasi Oleh Y sama dengan X kuadrat Jadi sekarang kita punya Y sama dengan X kuadrat Kemudian Y kuadrat Sama dengan 8X Diputarnya Diputarnya di Sumbu X Diputarnya di Sumbu X Nah Berarti langkah pertama Apa? Langkah pertama Gambar dulu ya Gambar dulu R nya Lalu Nanti diputar Nah Kita gambar dulu Y sama dengan X kuadrat Y sama dengan X kuadrat Tuh gambarnya gini Nah misalnya gini Ini Y sama dengan X kuadrat Terus Y kuadrat sama dengan 8X Ini udah pernah saya ajarin ya Kalau yang di kuadrat Y Berarti yang jadi Sumbu X Karena ini positif 8 ini positif Berarti dia membuka ke kanan Berarti dia gini Nah ini adalah Y kuadrat Sama dengan 8X Sebenarnya ini ada Lanjutannya ke bawah ya Kesini Nah gini Yang biru ini juga sebenarnya Ada lanjutannya yang kesana Nah Jadi Tapi yang diminta kan Cuma ini aja kan Yang dibatasi oleh ini dan ini Ya berarti cuman ini kan Nah Cuma merah sama Biru Terus diputarnya di Sumbu X Diputarnya di Sumbu X Nah ini Sumbu X Ini Sumbu Y Nah sekarang Kita coba Kerjain sesuai yang di buku dulu ya Yang di buku ini dia pakai Metode cincin Dia mengirisnya mendatar Jadi pertama Kalau sudah digambar Kalau sudah digambar kita Harus putuskan Mau mengirisnya mendatar Atau tegak Kita mengirisnya mendatar Atau tegak Nah Kita ikutin dulu yang di buku Karena kita lagi bahas Metode cincin Jadi saya irisnya Tegak Ya Saya irisnya tegak Nah ini irisannya Nah sekarang Coba yang tegak ini Kalau saya putar Kalau saya putar Dia jadi apa Maka dia Yang biru Karena diputarnya ke Sumbu X Diputarnya ke Sumbu X Kesini Berarti yang biru itu Dia akan Gini Dan Ini Ya Terus yang merah Yang merah Yang awalnya begini Dia diputar Sumbu X Dia akan jadi begini Nah misalkan begini Ya Terus Karena dia diputar Sumbu X Maka ini pasti ada Di sini pasti ada Oke Apa yang ini Keklihatan Karena dia diputar Sumbu X Maka ini pasti Mudahnya ringkaran Nah gitu ya Nah terus Yang hijau Yurisannya tadi Yurisannya tadi kan ini kan Ya Karena dia diputar Sumbu X Maka di sini juga pasti ada Nah Karena dia diputar Berarti pasti ini ada gini Pulang Nah yang ini Terus yang ini juga sama Karena dia diputar Nah jadi Yang irisannya tadi Yang hijau tadi Yang ini Yang di dalam ini Yang diputar Dia akan membentuk Cincin Ya kira-kira gambarnya ini lah ya Nah gitu ya Nah jadi bentuk Berarti karena dia cincin Berarti Tadi volume cincin apa? Volume cincin Cari volume sebuah cincin Volume cincin ke I Volumenya tadi apa? I D Kali R Besar R yang luar R yang paling besar ya Min R1 Nah Nah Sekarang T nya siapa? T nya tadi kan Kalau digambar ini T nya siapa? T cincinnya yang ini kan Ini sebagai T nya ya Nah kalau ini berarti T nya siapa? T nya ini kan berarti Ketebalan cincinnya kan? Ini T nya Ya Karena ini sebagai T Berarti ini kan T nya ya Siapa ini T nya? Berarti T nya adalah Delta Delta X Kenapa? Karena dia di Sumbu X Nah terus satu lagi ingat ya Kelupaan setiap habis menarik Kita selalu tabrakkan ini ke Sumbunya Ini kira-kira nabraknya ke Sumbu X Atau ke Sumbunya Kalau kita tabrakkan Mungkin gak dia nabrak ke Sumbunya Enggak ya Ini nabraknya ke Sumbu X Jadi ini selalu dikasih Disini X Kenapa kok X? Karena dia nabraknya di Sumbu X Ya Nah sekarang Berarti kalau dia X disitu Nah Kita harus cari Yang disini siapa? Yang disini siapa? Tapi nanti itu ya Nah sekarang Kita lanjut ke sini sekarang Jadi T nya Delta X ya tadi ya T nya tadi kan Ini kan Berarti ini kan ketebalan cincinnya Berarti kalau dari gambar ini Ketebalannya kan ini Cincinnya kan ini Ketebalannya ini Berarti kalau dari sini Berarti ketebalannya itu adalah Si Delta X Nah sekarang R2 R2 tadi siapa? R2 tadi adalah yang Jari-jari terluar Jari-jari terluar Berarti kalau ini jari-jari terluarnya siapa? Jadi dari sini sampai Sini kan ya Atau dari sini sampai Sini Berarti jari-jari terluarnya Dari sini sampai Sini Ya Berarti jari-jari terluarnya adalah Dari sini sampai sini Itu adalah R2 Kok tau Pak? Ya kan? Ini kan Cincinnya kan ini Ini sumbu X nya sebagai Busatnya ya Ini kebetulan lingkarannya Gak pas Atau liat ini aja Ini kan lingkarannya pas nih Di tengah Jadi jari-jari terluarnya kan Dari sini sampai sini Berarti ini kan Dari garis ini Sampai sini Ya R2 nya Nah terus Kalau R1 nya R1 nya berarti R1 tadi apa? R1 tadi yang Jari-jari yang Di dalam Ini lingkaran kecilnya Berarti dari sini sampai Sini Yang biru Dari sumbu X sampai yang Biru Berarti Dari sumbu X sampai yang Biru Ya berarti yang mana aja? R1 nya yang ini ya Dari sini Sampai sini itu R1 Ya Karena X nya disini Kan kita selalu berpedauman pada irisannya ya Irisannya kan ini Jadi kalau X nya disini berarti R nya yang ini R2 nya yang ini mulai dari X Terus kalau X nya disini Jari-jari yang kecilnya kan ini kan Ini sampai ke sini Ya Nah ini kan Yang biru ya Dari X Berarti dari X sampai ke yang biru Ini R1 nya Nah sekarang kita cari nih R2 nya siapa? R2 nya berarti dari sini ke sini Berarti kan Kalau disini X Maka disini siapa? Yang merah Jadi disini harus diubah ke Z Ini harus diubah menjadi Y Sama dengan Ya Berarti Y sama dengan akar 8X Ya ini diubah menjadi Y sama dengan Plus minus akar 8 Kenapa plus minus? Karena yang ini yang plus akar 8X Terus Yang bawah ini yang minus akar 8X Yang merah ini kan sebenarnya Gambarnya kalau dilanjutkan Begini Dan begini Terus kemudian Kalau yang R1 R1 Berarti Kalau disini X R1 kan semua berhenti di biru ya Berarti kalau ini X Berarti ini siapa? Ini X kuadrat Kan sudah Y sama dengan ya Sudah Y sama dengan Berarti kalau disini X Maka yang biru ini Ini pasti X kuadrat Sama yang merah juga sama Kalau disini X Maka yang disini Y nya adalah akar 8X Gitu ya Nah berarti R2 nya R2 nya itu adalah Akar 8X kuadrat Dikurangi R1 nya R1 nya kan ini tadi ya X kuadrat X kuadrat dikuadratin Berarti sama dengan P 8X minus X bangkat 4 Delta X Nah sampai sini apa yang ditemukan? Sampai sini kita baru menemukan Volume sebuah cincin Nah cincinnya ada berapa? Cincinnya ada N Di partisi sebanyak N Ini kan kita sebuah partisi ya Padahal partisinya kita partisi Sampai ada sebanyak N Berarti volumenya Dihampiri oleh Sigma Y sama dengan 1 Sampai N Dari Dari 8X Min X Bangkat 4 Delta X Nah Terus volume exact nya gimana? Volume exact nya ya Limitkan N menuju Tak hingga Jadi volume exact nya adalah Langsung bisa ya Volume exact nya V Sama dengan Integral Nah ini geraknya dari mana ke mana ini? Cincinnya ini bergerak dari mana ke mana? Pasti geraknya gini kan ya? Ya mungkin geraknya begini Atas bawah Geraknya pasti gini kanan Nah karena gini nya tegak Nah Berarti mulai dari 0 Sampai ke sini kan? Nah berapa ini? Mulai dari 0 Mulai dari X sama dengan 0 Sampai X sama dengan berapa ini? Nah gimana cara mencarinya? Ya tinggal dimasukkan ini ya Berarti Atau yaudah Kita Kita cari dulu Di sebelah sana Yang satu tadi Y sama dengan Y sama dengan X kuadrat Yang satu Y kuadrat sama dengan 8X Kalau mau cari di potong Ini dikawinkan ya Y nya masukin X kuadrat X kuadrat Kuadrat sama dengan 8X Berarti X pangkat 4 sama dengan 8X Ya berarti X pangkat 4 Min 8X sama dengan 0 X pangkat 3 Min 8 sama dengan 0 Berarti X sama dengan 0 Atau X pangkat 3 sama dengan 8 Berarti X sama dengan 2 Berarti titik potongnya Di X sama dengan 0 Dan X sama dengan 2 Nah lihat titik potongnya Di X sama dengan 0 Ini Dan ternyata ini tuh adalah X sama dengan 2 Titik potongnya Ya Merah dan biru ini berpotongan di 0 dan 2 Berarti integralnya bergerak dari 0 sampai 2 Cincinnya bergerak Dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2 Nah berarti volumenya Volumenya berarti integral 0 sampai 2 V Siapa tadi 8X Min X pangkat 4 DX Titik potongnya Ini berapa 4X kuadrat Min 1 per 5 X pangkat 5 0 sampai 2 Berarti V Ini berarti berapa 16 ya 16 kurangi 32 per 5 Dikurangi 0 ya 16 x 5 Ini berarti sama dengan Di 80 min 32 per 5 Oke sama dengan 48 Per 5 P satuan volume Nah ini 48 P per 5 satuan volume 48 P Per 5 Per 5 satuan volume Nah ini kalau kita ngirisnya Dekat Kalau kita ngirisnya mendatar gimana Kalau kita ngirisnya mendatar Sama pertama tulis dulu soalnya Y sama dengan X kuadrat Terus Y kuadrat sama dengan 8 X Diputarnya di Sumbu X Ya Berarti gambar dulu Ini Y sama dengan X kuadrat Terus yang satunya Apa tadi Y kuadrat sama dengan 8 X Nah misalkan gini Y kuadrat sama dengan 8 X Nah sekarang Sekarang saya mengirisnya Mendatar Jangan lupa Dikasih tau Diputarnya di Sumbu X Nah setiap habis menarik Hirisan selalu dikasih Ditabrakkan ke Sumbunya Nah ini kita kan habis Ngiris begini ya Nah ini nabraknya sebaiknya Kesumbu Y atau Kesumbu X Ya tentunya kesumbu Y ya Karena dia gak mungkin Nabrak kesumbu X Kalau dilanjutkan kan Dia nabraknya disumbu Karena dia nabrak disumbu Y Maka otomatis ini Y Ya Jadi kalian pasti nanti akan Nyari ini berapa Dan nyari ini berapa Ya pasti dicari Nah sekarang Coba kita simulasikan Kalau dia diputar Ya Kalau dia diputar Berarti Ini Terus Yang biru Diputarnya Ini Yang hijau Diputarnya Terus Karena dia diputar Di sumbu X Dia diputar Di sumbu X Ini Maka Ini pasti ada gini Nah ya Terus Irisannya tadi gimana Irisannya tadi kan Jadi ngerisnya begini kan Nah Karena ngerisnya begitu Maka pasti ini Dan dia diputar Di sumbu X Maka ini pasti berputar juga Maka Maka Nah ternyata kalau kita ngirisnya mendatar Dia jadinya tabung Kalau tabung maka kita harus Gambar dulu tabungnya Biar tahu Gambar dulu tabungnya Karena tabungnya tidur Jadi kita gambar tidur Terus Habis itu Kalau dibuka Dipotong Saya potong tabungnya Dipotong Terus dibuka Kalau sudah dibuka Kera-kera gitu ya Terus Diluruskan Diluruskan Sampai dia Ketat Nah jadinya balok Berarti volume sebuah balok itu adalah Panjang Kali lebar Kali tinggi Panjang Kali lebar Kali tinggi Berarti Ini panjangnya Lebarnya ini Tingginya Nah kita cari Nah kita cari nih Panjang balok itu yang ini Berarti sama dengan yang ini Berarti sama dengan yang ini Berarti sama dengan yang ini kan Sampai sini kan Berarti sama dengan yang ini Ya berarti ini Ini sampai sini Itu adalah panjang baloknya Nah berapa nih nyari ini Nyari ini itu adalah berarti Ini dikurang ini Ya sekali lagi Kalau mau nyari ini Yang kuning aja Berarti Ini dikurang ini Gitu ya Nah ini berapa Ini berapa Berarti sama aja dengan nyari ini kan Dari sini sampai sini Nah lihat ini garisnya di Biru Dia garisnya di biru Dan ini di sumbu X Berarti garis biru ini harus dirubah ke X sama dengan Dirubah ke X sama dengan Berarti ini X sama dengan Plus minus akar Y Ya Jadi kalau disini Y Maka disini pasti Akar Akar Y Ya X nya sama dengan akar Y Kok gak min pak Yang minus itu Kalau yang dia di bawah Ya Sama dengan X kuatrat Nah sekarang Berikutnya Kan Berarti dari sini sampai sini Panjangnya sudah ya Akar Y Atau kalau membutuhkan Benar gak nih akar Y Kalau gak percaya Ya udah masukkan saja X nya ganti sama dengan akar Y Masukkan ke sini Ganti X sama dengan akar Y X sama dengan akar Y Akar Y kuatrat siapa? Akar Y dikuatratin Berarti Y Y sama dengan Y Bener kan hasilnya Y Nah gitu ya Kan disini sudah dikasih tau hasilnya Y Berarti ini harus diisi siapa? Supaya ini hasilnya jadi Y Berarti ini harus diisi jadi X nya sama dengan akar Y Nah sama ini juga sama nih Yang ini Ini berhenti nya dimana? Di yang hijau Hijau itu Y kuatrat sama dengan 8 Berarti harus diubah menjadi X sama dengan Kenapa harus diubah X sama dengan? Karena kita nyarinya Ini X sama dengan berapa? Supaya jadi Y disini Berarti ini X sama dengan Seperti 8 Y kuatrat Berarti pasti disini adalah Seperti 8 Y kuatrat Bener kan gak? Yakin gak? Yakin? Yakin? Coba aja Ganti aja X nya menjadi Seperti 8 Y kuatrat Ganti X nya seperti 8 Y kuatrat X sama dengan Seperti 8 Y kuatrat 8 ke seperti 8 Y kuatrat Y kuatrat sama dengan Y kuatrat Ya Itu ya Nah sekarang Berarti panjangnya siapa? Panjangnya berarti Akar Y Ini sampai sini kan akar Y Dikurangi Seperti 8 Y kuatrat Berarti panjangnya adalah Akar Y Dikurang Seperti 8 Y kuatrat Dikali Lebarnya Lebarnya itu yang ini Berarti yang ini Berarti yang ini Berarti yang ini Berarti yang ini Oh berarti delta Y Nah lebarnya itu adalah Delta Y Lebarnya delta Y Tingginya Tingginya itu yang ini Ini ternyata dari lengkungan Berarti dari Keliling Lingkaran Jadi tingginya itu adalah Keliling Lingkaran Nah kita cari Berarti sama dengan Akar Y Min Seperti 8 Y kuatrat Keliling Lingkaran itu apa? 2 P R Kali Delta Y Jadi sama dengan Akar Y Min Seperti 8 Y kuatrat 2 P R nya siapa? Nah R nya tadi Kan ini keliling Lingkarannya kan? Kan tadi Kenapa Ada keliling Lingkaran Dia tinggi kan? Tingginya kan ini Ini tinggi ini Sebenarnya adalah Dari keliling Lingkaran Yang diluruskan Dipotong Keliling Lingkarannya Terus diluruskan Maka dia jadi tinggi Nah kalau gitu Jari-jarinya yang mana? Jari-jarinya apa? Dari sini ke sini kan? Berarti jari-jarinya Dari sini ke sini kan? Jari-jarinya itu berarti Dari sini ke sini Ya Kan dari sumbu E Ke Garis Orang Jari-jarinya Dari sumbu E Ke garis Orang Sumbu E Ke garis Orang Sumbu E Ke garis Orang Berarti Y Jari-jarinya Adalah Y Y Delta Y Nah sekarang Itu Volume sebuah tabung tabungnya ada berapa? ada N berarti volumenya dihampiri oleh sigma dihampiri oleh 2B sigma Y sama dengan 1 sampai N Y kali A kali Y min 1 per 8 Y kuadrat delta Y volume aslinya siapa? volume aslinya berarti dilimitkan 2B limit N menuju taingga dari Y sama dengan 1 sampai N Y akar Y min 1 per 8 Y kuadrat delta Y nah limit sigma itu limit sigma itu sama dengan integral itu sama dengan integral Y akar Y min 1 per 8 Y kuadrat D Y nah integralnya dari mana ke mana nah kita lihat tabungnya ini berjalan dari mana ke mana jalannya di atas bawah atau kiri kanan jalannya jalannya pasti atas bawah dari 0 sampai ke sini nah ini berapa nih nah tadi kita udah tahu udah menemukan kalau ini tuh adalah 2 jadi kita cari ini nah berapa kalau X nya 2 berarti Y nya berapa tinggal masukkan sini kan X nya 2 2 kuadrat 4 berarti disini 4 boleh masuk kesini boleh masuk kesini hasilnya sama karena ini titik potongnya kalau titik potong berarti sama dilewati oleh keduanya nah coba ini di mute dulu siapa yang belum mute ya nah sekarang dari berarti batasnya dari mana dari kan tabungnya ini kan ya berarti yang ini nah ini tuh bergeraknya pasti atas bawah kan berarti yang paling bawah kan di 0 dan yang paling atas di 4 jadi dari 0 sampai 4 ya dia gak geraknya bukan kiri kanan kan karena ngirisnya mendatar kalau mendatar berarti geraknya pasti atas bawah yaudah yang ini tinggal kita kerjakan terus kita tulis lagi di 11 berarti V nya sama dengan 2P integral 0 sampai 4 Y akar Y min 1 per 8 Y kuadrat DY itu gak berarti ya benar ya nah udah ini tinggal dimainin 2P berarti 0 sampai 4 ini setengah berarti Y pangkat 3 per 2 ya kalau dikalikan Y pangkat 3 per 2 min 1 per 8 Y pangkat 3 DY di integralin berarti 2P Y pangkat 3 per 2 tambah 2 per 2 berarti 5 per 2 berarti 2 per 5 Y pangkat Y 3 per 2 gitu ya 5 per 2 itu 2 setengah ya 2 setengah berarti boleh begini 2 setengah ini ya atau atau berapa 2 setengah atau nah gini ya dikurangi ini berarti 1 per 32 Y pangkat 4 0 sampai 4 nah gini ya berarti sama dengan 2P ini dimasukkan nih Y nya 4 berarti 2 per 5 16 akar 4 itu 2 dikurangi 1 per 3 2 16 16 x 16 256 dikurangi 0 ya kurangi 0 berarti sama dengan berapa nih 2P ini 16 x 16 x 4 berapa dikurangi 2 5 6 4 32 nah ini per berapa nih 2 5 6 bisa bagi 3 2 enggak bisa ya 8 ya 8 pak 8 berarti 2P sama dengan 6 4 ber 5 kurangi 8 itu adalah 40 ber 5 ya enggak eh 6 4 6 4 kok hasilnya negatif enggak enggak negatif ya 2P 64 kurangi 40 berapa 24 ya 24 per 5 kali 2 berarti 48 per 5 di sepulang volume ya sama ya mau pakai cara mengiris mendegak atau mau pakai cara mengiris mendatar asal kalian konsepnya tahu ya hasilnya sama ya gitu ya nah terus kemudian ini juga cincin juga sama ya ini tapi sumbunya bukan sumbuk sumbunya disini di X sama dengan minus 1 nah kalau ini soalnya berarti kalau diputar ya dia jadi cincin tapi lubang dia bola tapi yang ada lubang tabungnya di dalamnya ya jadi bola tapi yang berlubang ya nah terus ini 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 enggak terus kalau di berikutnya itu yang tentang ini kulit tabung ya kulit tabung sudah saya jelaskan ya nah ini jadi harusnya kayak gini gambarnya set jadi harus ada berantara ini karena kalau dari sini langsung di sini bingung ya jadi ini dibotong segini terus dibuka dibuka penuh sambil lurus semua jadi ini nah kalau tabungnya ini irisanya ya irisanya segini dia jadi ini ini udah ini ini ngasih contoh ya ini ngasih contoh volume kerucut nah sekarang kalian bisa buktikan nih ini yang menariknya kalau dulu kalian volume kerucut apa ya volume kerucut kan sepertiga PR kuadrat ya volume kerucut kan nah itu tau dari mana kalian tau dari mana kalian nah itu kan ini kan kalian dari di SMA ya pokoknya itu aja gitu kan ya tanpa tau itu dari mana sekarang kalian udah bisa buktikan sendiri udah bisa buktikan sendiri volume kerucut itu memang ternyata benar sepertiga luas arah sekali tinggi nah coba gimana caranya saya ajar ya nah kerucut itu terbentuk atas apa karena apa dia atas daerah segitiga kan ya misalkan ada soal gini sekarang kita mau membuktikan bahwa apakah benar volume kerucut itu adalah sepertiga PR kuadrat T gitu ya sumbu X sumbu Y nah kerucut itu terbentuk atas daerah segitiga nah kira-kira nanti ini kalau diputar di sumbu X nah ini di buku dia pakai gini saya nggak mau pakai ini saya coba pakai yang atas biar beda ya saya mau pakai yang ini nah coba ini supaya jadi kerucut kalau gambarnya gini berarti yang diputarnya harus sumbu atau sumbu Y ini kira-kira nanti kalian diputarnya harus sumbu atau sumbu Y sumbu Y ya kalau kayak gini dia diputar sumbu Y supaya jadi kerucut nah kalau di buku ini dia mutarnya di sumbu X nah diputar di sumbu X nah karena di buku sudah ada kalian bisa coca sendiri saya kasih contoh yang yang lain-lain ya soalnya sama cuman metodenya kita kerjakan pakai cara yang lain di sumbu Y nah sekarang kira-kira ini nanti gambar yang kayak gini kalau diputar di sumbu Y kerucutnya sama kayak ini atau beda ini kan kerucutnya menghadap ke kiri ya ke kiri dan atau ke kanan kalau ini kalau yang kayak gini kalau diputar di sumbu ini kira-kira kerucutnya menghadap ke kiri-kanan atau atas-bawah ke bawah ke bawah oke berarti kalau ke bawah kira-kira nanti yang jadi tinggi atau kita gambar dulu lah jadi kalau diputar kayak mana sih dia itu nah karena diputarnya di sumbu Y ini berarti yang biru itu nanti dia akan jadi gini dia akan jadi gini kan nah terus kalau dia diputar di sumbu Y maka dia nah nah ini ya nah berarti kita kasih aksesoris nih sekarang kita kasih makhluk apa identitas jadi kan gambarnya ini ya berarti yang jadi tinggi kerucut siapa nanti yang jadi tinggi kerucut jadi ini sampai sini kan yang jadi tinggi kerucut ya berarti ini garis apa yang ini berarti garis apa ini garis Y sama dengan T ya kan karena tingginya sejauh T kan kerucut ini punya tinggi sejauh T berarti yang ini biru ini kan sebenarnya ini kan berarti ini adalah garis Y sama dengan T ya terus ini garis siapa ya ini garis siapa diidentifikasi lagi kerucut itu bahannya T aja cukup bahan untuk kerucut apa lagi selain T kita punya jari-jari ya berarti jari-jarinya disini kan ini ini sampai sini ini jari-jari kan nah berarti ini sampai sini jari-jari kan R ya sejauh R berarti kan berarti pertanyaannya sekarang garis biru ini persamaannya siapa siapa persamaan garis biru nah ya cari persamaannya kan luas daerah selalu berubah persamaan kan dibatasi oleh fungsi ini dan fungsi ini dibatasi oleh garis Y sama dengan T dan garis Y sama dengan apa ini nah ya Y sama dengan X Y sama dengan X masa coba perhatikan apakah ini garis ini lewat mana sih lewat 0,0 dan lewat ini titik apa ini titik apa apa koma apa nih titik apa ya apa R koma T R koma Y R koma T ya kan ini jelas ini T nya konstantal loh ya gak berjalan loh ya kan kita membuktikan jadi tingginya ini sudah dikasih tahu setinggi T meskipun T nya berapa soal variable tapi sudah fix tingginya itu adalah T jadi ini adalah Y sama dengan T disini T berarti angkanya ya bukan Y lagi tapi T berarti ini R koma T bukan R koma Y ya tahu ya tahu bedanya X sama Y ya kalau di kurva ini X sama Y nya variable tapi disini R sama T nya itu fix sudah dikasih di awal dari jarinya R tingginya T meskipun gak tahu R nya berapa D nya berapa tapi itu udah fix gitu ya nah sekarang udah tinggal dicari ini persamaan garis yang lewat 0,0 dan R koma T yuk persamaan garisnya apa rumusnya apa Y2 min Y1 gitu ya atau apa rumusnya ada yang ini Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1 gitu ya nah lewat 0,0 sama R koma T kita sebut ini X1 Y1 ini X2 Y2 berarti Y min Y1 nya 0 per Y2 nya T min 0 sama dengan X min X1 nya 0 per X2 nya R min X1 nya 0 berarti Y per T sama dengan X per R berarti persamaan garisnya adalah Y sama dengan T per R X berarti garis ini punya persamaan Y sama dengan T per R X garis biru ini ya paham ya sampai sini nah sekarang kita mau ngiris apa nih kan daerahnya berarti yang ini berarti yang ini ya daerahnya kan yang ini dibatasi oleh Y sama dengan T dan Y sama dengan T per R X ya berarti yang ini dan sumbu Y ya dan sumbu Y bukan yang ini jangan salah ya bukan yang ini tapi yang ini nah sekarang kalau udah ketemu daerahnya kita mau kita diberi pilihan untuk apakah kita mau mengiris tegak atau mengiris mendatar nah yang mana yang menguntungkan ya biasanya cakram cakram lebih mudah daripada kulit tabung sekarang coba bayangkan kalau saya mengirisnya tegak dan yang tegak ini diputar di sumbu Y maka kira-kira dia jadinya apa cakram atau tabung kulit tabung pak kulit tabung jadi lebih susah jadi sebaiknya saya mengirisnya mendatar ya karena kalau saya mengiris mendatar dan diputar sumbu Y maka dia jadi cakram ya kan udah kalau gitu tapi apakah boleh pakai tabung boleh gak salah juga ya cuman harus hati-hati ya karena komponennya banyak kalian harus cari siapa panjangnya lebarnya yang mana tingginya yang mana belum lagi kalian harus ada langkah menggambar tabungnya membuka tabungnya meluruskan tabungnya sampai dia jadi balok ya jadi biar gak habis waktu kita pakai metode kram nah ingat setiap habis menarik garis menarik irisan harus ditabrakkan ke sumbu nah ini udah otomatis nabrak di sumbu Y berarti ini pasti Y ini pasti Y ini udah pasti Y dan pasti kalian akan disuruh nyari ini berapa nanti pasangannya jadi ini kan pasangannya di sumbu X berarti kurva biru ini harus dirubah ke X sama dengan berarti ini X sama dengan berapa kalau dirubah yang ini berarti kalau dirubah jadi X sama dengan R per T Y berarti yang ini pasti R per T Y apa itu Pak maksudnya ya dari sini sampai sini itu panjangnya itu adalah R per T Y X sama dengan R per T Y gitu ya nah nah sekarang yang dibutar ini yang diiris ini kalau dibutar jadi apa dia kan irisannya disini kan nah berarti kalau dibutar ya jadi cakram kan nah kalau jadi cakram volume sebuah cakram itu apa volume sebuah cakram itu adalah luas alas kali tinggi berarti V R batrat T sekarang perhatikan R nya ini siapa berarti nah ini ada dua R nih ada R nya kerucut sama ada R nya cakram nah R yang disini R nya siapa R yang disini R nya siapa R R nya cakram ya kan kita mau cari karena kita cari volume cakram bukan volume kucut volume kucut udah fix R ya volume cakramnya ini kan volume cakramnya ya volume cakram masih tambah tambah gitu ya jadi kita cari volume cakram jadi R disini itu adalah R nya si cakram jari‑ через nya cakram berapa jari joining cakram berarti ini kesini kan jari‑acyjanya cakram itu berarti sini sampai sini R cakram berarti ini saya saja supaya jelas ini adalah volume cakram dan ini R cakram terus T ini juga T cakram karena tabungnya juga punya tinggi cakramnya juga punya tinggi berarti R cakram supaya kelihatan jari-jari jari-jari cakram kuadrat kali tinggi cakram R cakramnya kan ini kesini berarti adalah ini kesini nah ini kesini siapa? kalau disini Y segini ini berarti sama dengan segini kan? berapa ini segini? R per T Y R cakramnya adalah ini kok bisa kok tau pak kalau ini? ya lihat aja nih kesini cakram yang terbentuk kan ini kan? ini sampai sini kan? jari-jari nya atau ini sampai sini ya nah karena ini gambarnya jelek jadi gak sama antara jari dengan kanan tapi tau kan maksudnya jari-jari cakram itu berarti dari sini sampai sini jadi kalau diterapkan kesini berarti dari sini sampai sini dari sumbu Y ke garis biru dari sumbu Y ke garis biru ya nah dari sumbu Y ke garis biru itu berapa panjangnya? tadi udah kita cari dari sini ke sini adalah R per T Y berarti R per T Y kuadrat ya sekarang tinggi cakram tinggi cakramnya ini kan? tinggi cakramnya berarti ini nah ini adalah T cakram tinggi cakram berarti yang ini kan? berarti yang ini kan? berarti siapa ini? delta Y delta Y nah itu volume sebuah cakram kalau cakramnya di jumlah semua berarti sama dengan sigma Y sama dengan 1 sampai N R per T Y kuadrat delta Y berarti volume semuanya Y sama dengan limit N menuju terhingga ya N menuju terhingga dari siapa? sigma Y sama dengan 1 sampai N R per T Y kuadrat delta Y limit sama sigma jadinya integral integral R per T Y kuadrat D Y nah sekarang masalahnya integralnya dari mana sampai mana nah lihat ini karena mengirisnya begini mendatar dia bergeraknya kiri kanan atau atas bawah kalau mengirisnya begini nah pasti geraknya atas bawah dari atas ke bawah atau eh dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah ya berarti dari Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan berapa ini tadi? Y sama dengan T jadi dari Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan T ya nah udah dilanjutin sekarang jadi kerenya tadi P integral 0 sampai T R per T R per T kuadrat D Y gitu gak? ya betul ya nah berarti P sama dengan integral 0 sampai T R kuadrat T kuadrat Y kuadrat D Y nah berarti kan integralnya ini terhadap siapa? terhadap R T atau Y integralnya terhadap Y kok tau pak? ya karena ada D Y disini kalau ada D Y berarti diintegralkan terhadap Y selain Y berarti itu dianggap konstanta berarti ini konstanta karena dia dianggap konstanta berarti dia bisa keluar integral ya berarti biar gak ngerepotin P R kuadrat per T kuadrat berarti tinggal 0 T Y kuadrat D gitu ya jadi sama dengan P R kuadrat per T kuadrat integral ini adalah seperti G Y pangkat 3 batasnya 0 sampai D ya dikwadrat kan diintegralkan seperti G Y pangkat 3 ya batasnya 0 sampai D udah ini tinggal dimasukkan berarti P R kuadrat T kuadrat sepertiga T pangkat 3 min 0 ya jadi sama dengan sepertiga P R kuadrat T pangkat 3 batasnya kuadrat sama dengan sepertiga P R kuadrat T nah jadi berapapun R nya berapapun T nya volume berarti itu selalu sepertiga P R kuadrat T paham ya sampai sini nah ini saya mengirisnya mendatar dan saya mengambil daerahnya yang di atas di buku dia mengambil daerahnya yang di bawah coba kalian terapkan konsepnya berarti ini hanya ya terus ini garis apa nah dia ketemunya Y sama dengan R per H X ini sebagai tinggi kerucut nanti ya berarti ini T nya tinggi kerucut coba kalian terapin bikin kayak gini sendiri tapi yang di buku sama ya pokoknya fahami konsepnya nah kira-kira gitu ini kalau dibatasi 2 ya sama kalau dibatasi 2 nah kalau ini hati-hati nih kalau kayak gini hati-hati hati-hati nya kenapa kalau ini kalian harus tahu ini pasti mengirisnya harus tegak meskipun kalau tegak dia jadi tabung tapi yakinlah itu lebih mudah daripada kalau kalian mengirisnya mendatar kenapa pak karena kalau kalian mengiris mendatar ini nanti jadi dibatasi dibagi 2 daerah kalian harus cari dulu volume yang di atas ini ini sampai sini ya baru cari dulu volume yang di bawah ini sampai sini ya kenapa kok harus dibagi pak karena kalau mengiris mendatar untuk di bagian atas batasnya adalah sumbunya dan garis yang ini kurva yang ini tapi begitu di bawah batasnya berubah sumbunya dan kurva yang ini kurvanya kan beda 1y sama dengan 2 menis kuadrat 1y sama dengan x kuadrat memang kalau kalian mengirisnya mendatar nanti ini atas dan bawah sama-sama jadi cakram lebih mudah tapi kalian harus dari satu-satu harus dipisah nanti batasnya mulai dari 0 sampai 1 sampai integralnya 1 sampai 2 gitu gitu ya paham ya jadi harus tahu kapan milih mendatar kapan milih tegak harus tahu konsekuensinya apa ini kenapa kok ini tegak lebih baik padahal kalau tegak dia jadi kurva tabung karena kalau tegak dia nggak perlu dibagi daerah jadi mulai dari sini sampai sini ini kok dijalankan batasnya selalu kurva ini sampai kurva ini ini bawahnya di sini selalu atasnya di sini di kurva ini misalkan mengirisnya di sini bawahnya selalu di kurva ini atasnya selalu di kurva ini jadi sepanjang dari 0 sampai sini batasnya itu selalu yang bawah kurva ini yang atas kurva ini jadi dia nggak perlu dibagi 2 dihitung langsung sekaligus bisa gitu ya nah tapi kalau kalian mengirisnya mendatar begini misalkan mulai dari sini sampai sini batasnya itu adalah sungguh Y dan kurva ini nah tapi begitu irisnya sampai ke bawah di sini sampai sini beda kan batasnya itu sungguh Y dan kurva yang ini jadi harus dibagi 2 gitu ya kita kira begitu 45 ini 54 nggak ikut was ya 54 nggak ikut was terus ini juga angkat ini videonya ada silahkan dibajari ini nggak ikut was ya terus ini mana ini juga nggak ikut jadi kita langsung ke bab 6 ya fungsi logal dan kurva nah sebelum disini ada pertanyaan tadi kalau nggak salah ada yang tanya di WA sekarang saya cek bab 11 nomor 25 coba kita lihat bab 11 itu halaman 61 nah ini ya ada yang nanya nomor 25 ini soalnya coba ada yang bisa nggak ngerjain soalnya apa itu soalnya itu adalah ini nomor 25 ya limit X menuju V dari 1 plus sin X min 3 P per 2 per X min P ya 54 55 56 nggak masuk was ya nanti kalau masuk ya saya infokan lagi berikutnya tapi sejauh ini nggak karena dari tahun-tahun dari tahun ke tahun ini bab ini nggak pernah masuk was dan nggak pernah diajarkan juga kan nggak mungkin nggak diajarkan terus tiba-tiba muncul di was ya tapi kalau tiba-tiba muncul ya pasti saya akan ajarkan gitu ya nah sekarang kita ke soal 25 1 plus sin X min 3 P per 2 per X min P ya jadi gimana nih kalian sudah belajar L'Hôpital kan sudah belajar belum L'Hôpital itu limit di bab 0 ya kalau nggak salah ya udah belajar L'Hôpital atau belum ya aturan L'Hôpital sudah atau belum belum ya belum oke nah hmm berarti kalau belum ini ngerjakannya coba kita L'Hôpital itu berarti 5 das 2 ya tapi coba kita saya kasih apa tapi nggak boleh digerjakan pakai cara ini ya karena kalian belum dapat cuman saya ingin tahu jawabannya apa ini kan sudah pasti 0 per 0 ya 0 per 0 nah karena dia 0 per 0 berarti saya boleh pakai L'Hôpital L'Hôpital itu apa turunkan kedua pembilang dan penyebut jadi ini jadi limit X menuju B turunan 1 adalah 0 turunan sin adalah cos X min 3 x 2 ya per turunan yang bawah turunan X 1 turunan min B 0 jadi ini nah jadi ini sama saja dengan limit X menuju B dari cos X min 3 B per 2 berarti kalau X nya diganti B berarti 2 per 2 ya berarti sama dengan cos min setengah B nah cos negatif itu sama dengan cos positif cos setengah B berarti cos berapa cos 90 ya cos 90 berapa 0 Pak 0 Pak nah ya 0 apa 1 0 Pak 0 Pak cos 90 0 Pak 0 ya cos 90 0 nah ini ini kalau pakai cara L'Hôpital tapi kalian gak boleh pakai cara ini karena L'Hôpital belum diajarkan ke kalian ya jadi pakai cara apa coba coba kita pakai cara sederhana limit X menuju B dari ini kan bisa saya ganti 1 per X min B ya ditambah sin X min 3 per 2 B per X min B oke ya nah limit itu bisa masuk penjumlahan dan pengurangan kan ya bisa masuk penjumlahan dan pengurangan begini jadi sama dengan limit X menuju B dari 1 per X min B ditambah limit X menuju B dari sin X min 3 per 2 B per X min B nah yang ini hasilnya B min B 0 1 per 0 limitnya itu adalah sehingga ya 1 per 0 jadi bukan seperti itu caranya ini pakai apa use a calculator to find the indicator limit oh soal ini memang gak bisa dikerjain pakai cara yang biasa pakai cara yang soal-soal yang disini 19 sampai 28 ini hanya bisa dikerjain pakai lopital ya cuman karena kalian belum belajar lopital makanya sama soal ini disuruh menjelaskan pakai kalkulator ya untuk cari nilai-nilai yang dekat sama limitnya itu maksudnya ya jadi ini mau dikerjain pakai cara manual cara yang seperti di ini pakai apa nah ini ini semua bisa nih pakai manipulasi aljabar mulai dari 1 sampai 18 ini pakai manipulasi aljabar yang kayak gini niatnya kan saya bisa tadi kan ini bisa nih gak usah pakai lopital ini juga bisa kayak misalkan ini difaktorkan bisa hilang ini juga difaktorkan bisa hilang gitu kan nah ini bisa nih pakai manipulasi aljabar dari 1 sampai 18 tapi khusus soal-soal 19 sampai 28 ini soal-soal yang gak bisa dikerjain pakai manipulasi aljabar ya jadi memang harus pakai lopital kayak misalkan ini sin x per 2x ini kan hasilnya 0 per 0 nah ini pakai lopital juga 0 per 0 atau bisa juga sin x per x itu 1 kan ya jadi setengah hasilnya limit sin x per x tapi sin x per x limitnya dari mana tahu limit sin x per x sama dengan 1 dari mana itu ada juga lopital juga di dalamnya ya jadi makanya perintah soalnya bilangnya menggunakan kalkulator grafik untuk menggambar fungsinya yang dekat dengan titik limitnya dengan x dan p jadi kalau mau digambar berarti kita coba gambar pakai tapi intinya gitu ya dikerjain pakai cara lopital yang tadi di atas kalau mau digambar kita bisa coba gambar pakai algebra yang ini dihapus dulu jadi fungsinya adalah y sama dengan 1 per x main p per x main p ya x main p terus atasnya 1 plus sin x x x x main 3 per 2 nah ini ya gambarnya gini terus dicari yang nilainya x nya menuju ke p x nya menuju p p itu berapa p itu berapa hampir 3,14 ya p kan 3,14 ya berarti disini kan x menuju 3,14 nah ternyata jawabannya 0 ya sama kayak tadi ya sama kayak perhitungan aljabat tadi ya kalau perhitungan pakai lopital tadi kan limit ini tuh hasilnya ketika x nya menuju p yang p itu adalah sekitar 3,14 maka hasilnya adalah 0 nah coba lihat dari gambar ini nah 3,14 itu kan sekitar disini ya setelah yang 3 nah setelah yang 3 nah ternyata kalau dia menuju ke 3,14 jawabannya dia menuju ke 0 menuju ke 0 disini 3,14 itu kurang dari 3,2 kan lebih dari 3 nah pasti ini 3,14 karena jawabannya 0 siapa itu nyala ini kan pi itu panjang ya 3,14 sekian 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 nah ini lah jadi pas menuju ke 3 menuju ke pi kurvanya dia menuju ke 0 kok tau pak ya karena kan ke sumbu X sumbu X itu kan Y sama dengan 0 nah itu kalau digambar sampai tanggah kayak gitu dia gambarnya banyak banyak titik potongnya ya titik-titik-titik ini titik potong ya titik potong di sumbu X eh iya atau enggak kayaknya enggak enggak ya belum tentu ya periodik mungkin nah gitu ya terus ada lagi yang tanya saya cek lagi C nya itu C ya tadi kalau enggak salah ada yang nanya oh ini ada yang nanya ini ya tadi ada yang nanya ini pak simbol ini tuh apa sih nah ini bukan mutlak X ya ini fungsi ya F X sama dengan ini nah simbolnya ini ini bukan mutlak X ya beda lagi ini fungsi yang bilangnya apa bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari X apa bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari X jadi misalkan kalau ditanya 0 0 akan digawarkan sama siapa F 0 F 0 akan digawarkan sama siapa berarti bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari 0 jadi hasilnya 1 ya terus kalau F 0,5 desimal maksudnya ya 0,5 atau setengah F setengah lah ya maka cari bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari setengah jadi 1 ya terus misalkan lagi F 0,75 jawabannya juga 1 tapi F1 jawabannya berapa bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari 1 yaitu 2 terus dia kalau digambar gimana Pak dia kalau digambar bentuknya namanya fungsi tangga step function jadi lihat perhatikan dari 0 sampai 1 kalau saya bagi ini 0 1 2 3 4 dari 0 sampai ke 1 jawabannya selalu 1 0 0,5 0,75 0,85 0,25 ya pasangannya selalu dikawankan sama 1 berarti gambarnya begini ya apapun yang disini pasangkannya sama 1 hasilnya 1 y nya sama dengan 1 tapi begitu di 1 dia jawabannya 2 berarti pasti ini lubang disini berarti dia jadi 2 disini sampai 2 2 juga pasti dia lubang karena apa karena F2 itu jawabannya berapa F2 berarti X nya ganti 2 jadi cari bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari 2 bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari 2 siapa 3 makanya pas di 2 dia naik jadi 3 ini 1 ini 2 ini 3 nah ini kan kayak tangga ya makanya ini namanya fungsi tangga atau step function kayak tangga soalnya gitu ya lagi gak ada dia mau ditanyakan gak tersiapkan mau ini TS kalau gak ada saya akhiri saya gak lanjutkan materi yang tadi di bab 6 karena nanti itu kita bahas setelah kalian TS aja ya biar fokus ke UTS sekarang ada yang mau dibahas gak untuk UTS kalian udah ngertiin soal belum bab 6 itu di 3 2 5 nah ini saya bahas setelah kalian remet UTS ya biar gak pusing nah sekarang ada sisa waktu kalian mau bahas UTS atau enggak ada yang mau dibahas enggak enggak ada ini udah kalau gak ada saya akhiri ya ada enggak kalian kemarin-kemarin ngertiin soal enggak kalau ngertiin soal ada kesulitan boleh ya 1.2 pak yang epsilon sama delta oke 1.2 epsilon delta oke 1.2 itu halaman 6.1 oh ini epsilon delta oke jadi saya perlu buka file saya nah ini ya epsilon delta ini gak keluar sebenarnya cuman karena DNAnya yaudah gak apa-apa jadi misalkan saya punya fx sama dengan 3x kuadrat ini gambarnya fx sama dengan 3x kuadrat tentukan seberapa dekat x kedua sehingga fx ini dekat ke 12 tau gak maksudnya ini kalau dimanusiakan x nya harus berapa ya supaya fx nya 12 gitu x nya harus berapa berapanya ini dekat ke 2 ya seberapa dekat ke 2 supaya fx nya ini dekat ke 12 nah 12 itu kan kira-kira disini ya nah 12 disini berarti 0 kan x nya dekat sama 2 kan kira-kira juga x nya dekat sama 2 nah seberapa dekat paling jauh jaraknya 0,05 nah ini berarti agar efek dekat ke 12 paling jauh berjarak 0,05 berarti fx nya harus berada di rentang interval berarti dikurangi dan ditambah kan kanan 12 berarti 12 tambahkan 0,05 ini 12 kurangkan 0,05 ini berarti fx nya di rentang ini 11,95 dan y nya 12,05 nah terus fungsinya fungsinya oh x pangkat 3 ya x pangkat 3 atau 3x kuadrat dan dari y ini salah ya ini harusnya y sama dengan 3x kuadrat ini keliru ini ya y sama dengan 3x kuadrat berarti kalau dibalik jadi apa berarti y per 3 sama dengan x kuadrat jadi x sama dengan y per 3 nah ini ya y sama dengan 3x kuadrat 3 nya pindah y per 3 sama dengan x kuadrat berarti x nya sama dengan terus minus y per akar 3 y per akar 3 ya berarti x nya harus akar y per akar 3 jadi agar fx nya ada disini karena x nya begini berarti x nya harus berada di interval ini nah interval ini sampai ini gitu nah konsep ini ini digunakan untuk epsilon sama delta ya delta itu yang batasnya x seberapa dekat x epsilon itu yang batasnya y ya jadi ini delta ini epsilon nah maksudnya gimana pak x nya harus berada di interval ini oke sudah nah ini ya ini definisi formal ya limit fx x sama dengan l itu jika dan jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 ada delta lebih dari 0 sedemikian sehingga jika jarak x min c lebih dari 0 kurang dari delta maka jarak fx min l harus kurang dari epsilon ya oke 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 satu VIDA Pembuktian limit itu sebenarnya. Enggak bisa melihat soal UTS lagi ya memang, karena soalnya lagi di edit, lagi bikin soal baru. Jadi enggak bisa kalian lihat. Jadi sebaiknya saran saya kalian belajar saja dari soal-soal. Dari buku. Ada lagi yang mau tanya? Epsilon Delta enggak keluar ya. Dia itu cuma pembuktian bahwa limit itu memang segitu. Secara analisis. Itu di tingkat perguruan tinggi. Di prodi matematika itu ya dibahas. Kalau kalian cukup tahu saja. Tapi enggak keluar. Tapi kalau pengen tahu. Ya harus paham dulu definisinya. Definisinya. Saya enggak yakin kalian bisa. Enggak. Yang tadi. Untuk setiap Epsilon lebih dari 0. Ada Delta lebih dari 0. Sehingga jika X min C kurang dari Delta, maka Fx min L kurang dari Epsilon. Ini kan enggak ingat kan? Ada lagi yang mau tanya? Soal seorang di buku itu lo ditanyakan. Kalau ngerjain. Kalau enggak ngerjain ya enggak tahu mau nanya apa enggak ngerjain. Kalau ngerjain kan pasti tahu yang ditanyain apa. Enggak ada ya? Yaudah. Kalau enggak ada lagi yang ditanyakan saya akhiri ya. Selamat belajar. Hari Sabtu Rame Tuta S. Semoga berhasil ya. Izin Pak. Iya, iya silahkan. Pak bisa kami minta kisi-kisi untuk remedi enggak apa? Maksudnya ya kan udah dikasih kemarin. Sama kayak UTS kemarin. Jadi bab sampai berapa kemarin? 33 ya? 33 atau 32 kemarin? Kisi-kisinya bab 0 sampai bab 33. Oke Pak, makasih lah. Izin Pak. Iya silahkan. Kira-kira hari Sabtunya ujian jam berapa ya Pak? Nah, kalian jam berapa enggak bisanya? Belum ada yang WA saya untuk ngasih jadwal kan? Jadi saya bisa tetapkan. Kalau anak SI Pak. Mulai jam 10 sampai jam... Ada kegilan Pak? Ada jam sampai jam 3 Pak? Yaudah, makanya informasikan ke kami ya. Iya Pak. Coba di WA. Dari kemarin kan? Belum di WA sampai sekarang. Jam 10 sampai jam 3 ada kegiatan? Iya Pak. Oh ya ada. Terus? Ada lagi yang lain FI? Ya FI. IF ada kegiatan juga enggak? Ada perkulian indik Pak. Jam berapa itu? Jam 10 Pak. Sampai jam? Jam 12 kalau enggak salah Pak. Jadi 8.10 kayaknya bisa ya? 8.10 atau 3.5 ya? MR ada kegiatan 8.10, 3.5? Enggak ada. Yaudah. Ada lagi mau ditanyakan untuk disampaikan? Gak ada ya? Oke. Kalau enggak ada saya tutup. Terima kasih. Selamat sore. G àai. Selamat tutupangkan. Selamat tanggungkan. Jalik. Terima kasih.